Seperti inilah kondisi satu makam yang berada di Setrekawan Desa Adat Besakih Kecamatan Rendang Kebupaten Karangasem yang terancam tergerus longsor dan jatuh ke sungai. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama 3 jam, diduga tanah senderan tembok sepanjang 20 meter tidak kuat menahan derasnya air hujan, sehingga tergerus dan longsor sedalam 20 meter. Untuk mengantisipasi terjadinya longsoran susulan pihak Desa Adat Besakih akan memasang terpah serta akan melakukan upacara pecaruan di lokasi longsor dan akibat peristiwa tersebut kerugian ditaksir hingga mencapai 100 juta rupiah. Terjadi longsornya Setrekawan Desa Adat Besakih kebetulan kemarin tanggal 9 Februari 2023 dari jam 2, jam 2 siang sampai jam 4, terjadi hujan lebar sekali. Dan di Besakih juga banyak sekali ada longsor-longsor, tapi longsor-longsor kecil. Setrekawan Desa Adat Besakih ini kira-kira 20 meter tergerus turun dari pelemahan Setrek. Tembok baru juga, baru didehok dengan BKK yang dibantu Provinsi Bali ini tergerus 20 meter ke bawah. Selain tembok Setrekawan Desa Adat Besakih yang longsor, sejumlah titik longsor menutup akses jalan juga terjadi di wilayah Desa Besakih, Kecamatan Rendang. Petugas BPBD bersama PUPR Karangasem langsung melakukan pembersihan material longsor di lokasi. Terima kasih telah menonton!